Sub indo by broth3rmax 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 Andam, aku tuh serius mau minta tolong sama kamu Iya, tapi dari tadi kamu ngomongnya minta tolong, terus Terus apa dong? Aku malu Malu sama aku? Apaan sih kamu? Ngomong aja Soalnya aku cemburu kalau misalnya kamu ninggalin aku demi milih apa yang mau aku minta tolong Ya Allah khaniah, kamu ini ngomongnya muter-muter Coba sekarang ngomong sama aku, kamu mau minta tolong apa? Kakaknya temen aku meninggal, kamu mau gak ngurusin jenazahnya? Inna lillahi wa inna lajoon Sebentar, sebentar Berarti ini orderan dari calon istri sendiri? Kamu mau gak ngurusin jenazahnya? Yaudah kalau misalnya kamu gak mau, aku cari pengurus jenazah yang lain Iya, 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 iya Yaudah aku ke sana ya Assalamualaikum Salam Hihihi Ini yang ledek gue Ah, belim banget sih So manja banget loh Ya lah pak, ngapain sih manggil-manggil? Fira tuh lagi sarapan, gak tau apa Fira udah tulat Fira Kamu hari ini gak usah kuliah dulu ya nak Bapak cuma kepingin disemenin kamu nak Aduh bapak ini ya, baru sakit kayak gini aja Udah nyuruh-nyuruh Fira gak kuliah Astagfirullahaladzim Fira Kamu gak boleh gitu sama orang tua Dimana rasa peduli kamu sama orang tua? Aduh pak, udah deh papa-apa berisik pak Bawel banget Udah Fira mau berangkat kuliah dulu ya Fira Fira Thank you ya Aduh Rasti itu adrenalinnya lagi tinggi banget soalnya Kita kan mau wisata religi Shhh Ini tuh bukan wisata Kakaknya temen gue itu meninggal Rasti Lo biasanya seneng banget kalo diajakin liat jenazah Rasti Kan temen gue lagi berduka Masa gue happy sih? Gak asik gak seru Jenazahnya cewek apa cowok? Cewek Kenapa lo? Tadi on banget Terus pas denger jenazahnya cewek jadi off gini Gak seru kalo jenazahnya cewek gak bisa ikuti mandi Ya ampun Rasti Justru karena jenazahnya cewek itu makanya kita bisa ikut mandiin Kalo misalnya jenazahnya cowok kan gak boleh Bisa gak sih bilang ke Adam kalo cari jenazahnya tuh cowok aja? Apalan sih lo Adam itu bentar lagi jalan kesini udah mau nyampe Kamu berubah kak Nia gak seru Halo kak yang udah dimana? Bu bagi duit dong mau kuliah nih Loh uang mingguan kamu abis Pira Ibu udah gak punya uang Pira Aduh bu jangan banyak alesan deh Buruan minta duit Beneran Pira Uang ibu semalam ilang Padahal uangnya ibu tolari dong Beneran Pira Uang pet Udah deh ibu gak usah berbelat belit Kalo emang ibu gak mau ngasih duit buat Pira Bilang aja Emang ibu tuh pelit sama Pira Halo sayang Kakak aku Pira Kakakmu kenapa di? Kamanda meninggal Apa? Meninggal? Ya ampun yaudah di aku kesana sekarang ya dia Kenapa Pira? Ya udah tungguin ya dia Kenapa Pira? Itu lho bu Kakaknya Ardi yang dirawat di rumah sakit akhirnya meninggal Innalillahi wainaraji'un Ibu tuh terbuka cita ya dek Udah deh bu Mumpung bapak masih hidup Mendingan ibu tuh urusin bapak aja sana Gak usah ngurusin hidup orang Udah Fira mau ke rumah Ardi dulu Udah kesiangan nih ke pasar Mudah-mudahan masih pada ada deh Ih ada dia lagi Males banget ngeladen ini Maju kena mundur kena Denny Haruskah diriku Berhenti bersair lagu tentang cinta Anjeli Yang tersama Jangan menang Jangan menang Jangan menang Tuhan salahku padamu Hingga dikau pergi Aki kuli hoi ya homba Ditataung kau tahi Nengokah dah tadi dong Perhati Apaan sini? Tumil, jangan lagi pakai Ayah, saya punya dulu Ini pacar saya Nih, itu mencari saya Uwe punya aturan Siapa yang dulu itu yang menang Uwe pacar dulu Nama uwe Bopak Castello Gak nyangka banget ya, Dih Sampai sekarang aku juga mesti belum bisa ikhlas sebenarnya Jangan gitu lah, Dih Kamu harus ikhlas Bisa Assalamualaikum Waalaikumsalam Adam Mohon perhatian semuanya Makam sudah selesai digalir Jadi Almarhumah Amanda Bisa kita bawa dan kita kuburkan Kamu kenal? Ya kenal lah Dulu tuh aku sempat deket juga sama dia Bahkan rumah kita tuh deket kan Deket dimana maksudnya? Ya gak deket-deket banget sih Tapi sekarang lo yang gak deket kan? Ya gitu deh Oh iya Siapa satu Eh Pak RT Coba perhatikan Yang duluan datang siapa? Eh Eh Pak RT Bos Bopak Eh 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 Mama Adam Mau kemana? Mau ke pasar ya pasti Iya mau ke pasar Yaudah mengojek sama saya aja Oh iya Permisi ya Assalamualaikum sekalian ya Maaf Pak Mama Eh 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 Maaf ya semua ya Maaf ya semua ya Maaf ya semua ya Tunggu dia Maaf ya semua ya Tadak Wey Tunggu janganlah ya Meng Buking ho Ha Gimana? Udah siap untuk dibawa Insya Allah siap Sayang Sayang Kayaknya aku gak bisa nemenin kamu ke pemakaman deh Soalnya aku udah tugas kuliah gitu Oh Ya udah gak apa-apa Kamu pentingin kuliah kamu dulu aja Iya sayang Maaf ya Astaghfirullahaladzim Gua gak hilang Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya bener Wak Ya Allah Astagfirullahaladzim Oh my god Kok bisa hilang ya? Siapa yang ngambil sih? Udah nargain banget dia orang Heran ya, mau kasih aja sampe diambil Gak berkah tau gak sih orang yang ambil tuh Udah, 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 udah Kita harus tenang Hargai suasana berkabung disini Cewek itu nanyain kamu Cewek? Cewek yang mana? Udah lah, gak usah perang-perang gak tau Aku bener-bener gak tau kan ya, siapa? Adam Sekarang gini, stop dulu deh, stop Sekarang Adam jujur ya Si cewek ngeselin itu bilang Kalau Adam pernah deket sama dia Terus rumahnya juga deketan Vira Iya Dia itu emang temen satu kampung Terus masalahnya gimana? Masalahnya dia bilang dia pernah deket sama kamu Terus tadi dia kayak terpesona gitu liat kamu Keganjenan banget, padahal sampingnya ada pacarnya Bukan iya Seberapa banyak pun cewek Yang tertarik sama ketampanan aku Aku cuma tertarik sama kecantikan kamu Cuma kamu kan iya? Rasti boleh muntah gak sih? Kata-katanya Adam lebay banget Tapi kalau ada yang mau yang ucapin Jadinya romantis banget Rasti Bisa gak sih Kalau gue sama Adam lagi romantis-romantisan Lo gak usah nibrung? Siapa suruh ngajakin Rasti terus Kalau mau ketemu sama Adam? Rasti yang pengen ikut terus kalau mau ketemu sama Adam Aduh, kenapa ya tangan gue merah-merah? Hasil hari ini nih Punya orang tua gak bisa nyenengin Terpaksa deh Nyeri duit sendiri Wah, bagus-bagus banget ya Aduh, kok gatel-gatel banget sih Perasaan kemarin baik-baik aja di tangan gue Vira Vira apaan ya? Ah, bukan apa-apa kali Zara, apa sih? Aduh Zara, apa sih? Gak ada apa-apa kok Gak ada apa-apa kok Gak ada apa-apa kok Alah, ganggu gue lagi seneng aja Ah, mending gue neresin deh Cobain baju Kok buka sendiri sih pintunya? Banyak langkah ya, teh ya Bang Somat ternyata pendek juga Pendek apanya? Ya umurnya, teh Masuk orangnya Tolong Eh, pesep, pesep Eh, aduh Neng, Vira Kenapa tidak teriak? Kamu kenapa, neng? Gak apa-apa, bang Gawes, PRT Duduk, duduk, duduk Tete, ajak ngobrol, teh Saya bikinin minum dulu Kamu tenang dulu ya Iya, teh Eh, minum dulu ya Terima kasih, bang Iya Beneran, gak apa-apa, neng Enggak bang, gak apa-apa kok Tapi dari muka neng tuh Kucet Belingsatan begitu Kayak abis ngeliat setan Enggak apa-apa kok, bang daus Beneran, gak apa-apa Oh iya, neng Nanti kasih tahu orang tua kamu ya Kalau bang somat meninggal Hah? Bang somat yang suka disumbang sama warga kampung sini, Pak RT? Iya Neng, gak perlu disebutin juga kali Kalau sering disumbangin, mah Tapi kan, emang kenyataannya begitu, bang Keluarganya bang somat itu kan emang hidupnya bergantung sama warga sini Iya, iya sih Kalau bang somat yang meninggal nih Uang taziahnya pasti banyak yang minum, bang Oh iya, bang daus Pak RT, saya pamit duluan ya Saya mau ngasih ada orang rumah Serius, li? Makasih ya minumnya, bang Oh iya, iya Yaudah, saya duluan ya, pak Bang Mau lu dianterin ya? Enggak usah, enggak usah, bang Cari kesempatan dan orang sempitan Kalian memang gangnya sempit, kan? Mana aneh ya? Nah, ini dia nih Kok makin gatel ya? Kok ada mereka lagi sih? Kenapa ketemu mulu? Nah, lu kemana ya? Sana aja deh Berhati! 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 Stop! Apa sih us? Lu kemana? Uset, buru-buru banget Luntur tuh niat Niat awal kan mau ngasih taziah yang paling banyak Udah us, aku ngasih mau aku gagalin semua Karena perhati gak ada Udah pulang duluan Begitu, what is name ceritanya What is name ceritanya Ya kalo perhati gak ngeliat Bu, gak dipuji aku Gini gini Gampang Gue punya ide Gimana pada saat lu ngasih taziah Terus gue videoin Pake handphone Ntar lu kasih deh ke itu Mama Adam Itu hidup bagi semua Iya, seter deh Aku setuju itu Lu pas gue mau ngamal apa Mau maamer sih ya Shh, te Aduh, RT ini namanya persaingan Biar kita dikuji Buat Ayo te Ayo Udah Assalamualaikum Waalaikumsalamualaikum Apakan oleh warga Tinggal disolatkan dan kuburkan saja Baik, Bu Saya akan bantu mengantarkan jenazah Bang Somad Ke masjid dan ke pemakaman Terima kasih, Wak Sama-sama, Bu Sista Kamu lihat apa? Enggak, kok Mas? Enggak apa-apa Mas Mas Adam? Iya, Bu Mas Kayaknya akan terjadi sesuatu deh Apa? Uang Tazia itu Udah Gua usah mikir macem-macem Gak enak kalo kadang-kadang keluarga almarhum Lebih baik kita berdoa Supaya semuanya baik-baik aja Iya Mas, maaf Mas Adam siap-siap dulu ya? Iya Berarti Berarti jenazahnya sudah siap ke pemakaman, mari Iya, iya, iya Ibu-ibu yang mau ikut ke pemakaman Kita bisa berangkat sekarang Iya, Pak Ayo, iya Ayo, iya Wah Wah Gain yak ni Hei Siapa itu? Hah? Gak jenazahnya Ya Allah Bu Uang taksiannya disisainya cuma 3 ribu Astagfirullahaladzim 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 Bener kata kamu Sista Maaf ya Mas Udah ngomong apa yang Sista pikirin tadi Jadi beneran kejadian deh Udah, udah, udah Gak apa-apa Mas Adam gak marah sama kamu Kamu tau siapa pelakunya? Sista gak tau Mas Dia pake kerudung Terus Dari belakang keliatannya Jadi Sista gak tau Kira-kira siapa ya? Kok tega banget sih? Siapa ya? Aduh gawat nih kalo ketauan Bisa abis gue dipukulin Mana? Pak RT Jelas aja mereka larinya cepet Apalagi aku lebih cepet Pak RT lari pelan-pelan Kayak kura-kura Di selfie juga nge-ngok Nah tetep aja Gak bisa ngejar dia kan? Lu bukannya gak ngejar Dia lebih cepet Eh 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 Udah 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 Pake gitu Ayi Permasalahin Masalahnya tuh nih ya Kita harus nyeselin Kenapa kita liat tuh Lewat belakangnya doang Gagal liat depan Kursa dari depan Kita tau aja aja Pan Entah Amu ngapain disitu? Ya nyari malingnya pak Lu kata gue ganti kulit Ngapain kamu cari disana-sana Eh kaya pemulung kamu Ini kita nyari maling Iya, emang kuduk. Ini gue cengliak-cengliuk. Ya tapi kan bikin luking-luking begitu dong. Udah-udah. Ya udahlah, ngapain cepat dari ibu begini. Lihat, kita cari aja ntar ke bumi jauh lagi. Udah-udah. Ayo. Aduh, selamat, selamat. Untung aja gue gak ketahuan. Eh, gue Rati kurang layar. Iya, Bu Ani. Bu Ani udah? Belum, baru mau kesana. Biasa ngurus suami dulu. Suaminya gimana, Bu? Udah sembuh? Ya, masih begitu aja, Bu. Entah doanya ya, Bu. Oh iya dong, Bu. Saya pasti doakan. Semoga suaminya Bu Ani cepat sembuh. Amin. Makasih ya, Bu doanya. Em, lo ben lewat sini? Iya, kebetulan lewat sih. Ya ampun. Kenapa ada mereka lagi sih? Eh, kemana-mana pasti ada mereka ketemu. Siapa? Eng? 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 Kenapa sih Pente? Kamu dulu dateng-dateng, nyosor aja Biar saya ngomong Ibu-ibu, mau nanya Melihat cewek pakai kerudung lari-mari gak? Iya, saya juga gak liat dulu Ada apa ya pak? Gini ibu, itu dia maling Ngambil uang tajia almarhum Bang Somat Astagfirullahaladzim Kok bisa ada orang setega itu sih nyuri uang tajia? Itu dia, Mama Adam Kita harus segera tangkap itu maling Biar kapok, ya gak Bang? Iya Nyepelein banget sih urusan sama orang meninggal Apalagi ngambil sesuatu yang bukan haknya Aduh, dosanya gimana itu ya? Yaudah Ibu-ibu, maaf ya kalau gitu kita mau nyari lagi Ya semoga berhasil ya Assalamualaikum Assalamualaikum Kok saya Eh, kamu ikut nyari ya Saya yang disini, ya kan? Lupa RT ini kan pengayom rakyat Harusnya secontoh dong Saya ada pembicaraan bilateral kok Kamu lebih fresh, lebih sehat Ibu-ibu, maaf ya Assalamualaikum Makin cantik aja Dulu sering main ke rumah, sekarang kok enggak Sombong ih Hmm, bukannya sombong Tante Lagian kan Adamnya juga udah punya pacar baru Ya kan? Ya Tangan kamu kenapa, Fira? Enggak kok, enggak kok Enggak kok, enggak apa-apa Ini cuma kena minyak penggorengan aja semalam Hmm, ini lagi ngelusipin apa sih pagi-pagi? Tadi kita baru dengar Ada pencuri uang taziah Dan sekarang orangnya lagi dikejar sama warga Hah, nyuri uang taziah? Iya, saya juga enggak ngerti Semoga kita dijauhkan ya Dari hal-hal perbuatan negatif Seperti mencuri Karena itu merugikan orang lain Dan yang terutama Itu dilarang oleh Allah SWT Senang banget deh gue hari ini Wah, banyak banget hasilnya Wah, ini sih lebih banyak dari duit taziah kakaknya Arbi Bisa belanja banyak dong gue, yeay Banyak banget Aduh Kok gatel banget ya? Makin parah sih, enggak sembuh-sembuh lagi Aduh, sakit Apaan tuh? Ada apa-apa kok Terus, lo tau gak sih? Tadi tuh Adam ngepon gue Terus katanya kejadian pencurian uang taziah itu terjadi lagi Oh iya? Seru dong Seru banget, terus kat Adam Pencuriannya sampe dikejar-kejar gitu Lo tangkap? Belum sih Aduh Coba ada Rasky disitu ya Pasti Rasky bisa ngepon itu orang Terus Rasky, lo tau gak sih? Pencuriannya itu perempuan pake kerudung pula Pasti Frelazim berkerudung Itu pasti aslinya enggak tuh Mana ada cewek berhijab terus jadi maling Imposibel banget Iya Ras Gue sedih banget Kerudung digunakan untuk berbuat jahat Padahal kan harusnya kerudung itu digunakan untuk memperbaiki diri kita Dan mendekatkan diri kita kepada orang tua subhanahu wa ta'ala Iya kan? Boleh curhat? Lebay Tapi emang bener sih Ras Semenjak gue kenal sama Adam Gue jadi makin sadar Tentang pentingnya ilmu agama buat gue Dan Semenjak gue kenal sama Adam Gue jadi tau banyak hal Termasuk kematian yang bisa dateng kapan aja Maksudnya apa ya? Lo mau mati? Bukan gitu Rasti Tapi kematian itu memang dekat banget sama kita Dan apabila kematian itu dateng pada kita Terus kita masih dalam keadaan tidak mengenal Allah Terus kita tidak tau ilmu agama Islam Masih banyak berbuat dosa dan kue Gue gak mau mati dalam keadaan seperti itu Rasti You know what? Kayaknya Rasti itu harus lebih dekat deh sama Adam Jadi hati Rasti bisa lebih tergugah Dekat gimana ya maksud lo? Ya sering ketemu Sering jalan bareng Makan bareng Ngedate bareng Terus Lo mau ngerebut Adam dari gue? Ya kalau lo ikhlas Rasti gak nolak Uuhh Rasti Udahlah Adam buat Rasti aja ya Siapaan sih bu? Ih dengit Vira Berapaan ya? Uuhh Uuhh Dibahas komentar Zia tuh bukannya ada duit Tapi malah ada belatung banyak lagi Gatuh kan tangan gue Bukan saya Bang Bukan saya Bang Bukan saya Aduh Ya ampun Ternyata cuma mimpi Gak mungkin juga sih sebenarnya kejadian kayak gitu Adam Aku tuh serius mau minta tolong sama kamu Iya tapi dari tadi kamu ngomongnya Minta tolong terus Terus apa dong? Ya aku malu Apa lo sama aku? Apaan sih kamu? Ini ngomong aja Iya soalnya aku cemburu Kalau misalnya kamu ninggalin aku Demi milih apa yang mau aku minta tolong sama kamu ini Ya Allah kan ya Kamu ini ngomongnya muter-muter Coba sekarang ngomong sama aku Kamu mau minta tolong apa? Kakaknya temen aku meninggal kamu mau gak ngurusin jenazahnya? Inna lillahi wa inna rajin Sebentar sebentar Berarti ini orderan dari calon istri sendiri Kamu mau gak ngurusin jenazahnya? Yaudah kalau misalnya kamu gak mau Aku cari pengurus jenazah yang lain Iya 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 Yaudah aku ke sana ya Assalamualaikum Salam Ini yang ledek gue Agilin banget sih So manja banget loh Ya lah pak ngapain sih manggil-manggil Fira tuh lagi sarapan gak tau apa Fira udah tulet Fira Kamu hari ini gak usah kuliah dulu ya nak Bapak cuma kepingin disemenin kamu nak Aduh bapak ini ya baru sakit kayak gini aja Udah nyuruh-nyuruh Fira gak kuliah Astagfirullahaladzim Fira Kamu gak boleh gitu sama orang tua Dimana rasa peduli kamu sama orang tua Aduh pak udah deh papa berisik pak Bawel banget Udah Fira mau berangkat kuliah dulu ya Fira Dia seneng banget kalo diajakin liat jenazah Rasti Kan temen gue lagi berduka Masa gue happy sih Asik gak seru Jenazahnya cewek apa cowok? Cewek Kenapa loh? Tadi on banget Terus pas denger jenazahnya cewek jadi off gini Gak seru kalo jenazahnya cewek gak bisa ikuti mandiin Ya ampun Rasti Justru karena jenazahnya cewek itu makanya kita bisa ikut mandiin Kalo misalnya jenazahnya cowok kan gak boleh Bisa gak sih bilang ke Adam kalo cari jenazahnya tuh cowok aja Apaan sih lo Adam itu bentar lagi jalan kesini udah mau nyampe Kamu berubah kak Nia gak seru Halo sayang udah dimana? Bu Bagi duit dong Mau kuliah nih Uang mingguan kamu abis Pira Ibu udah gak punya uang Pira Aduh bu jangan banyak alasan deh Buruan minta duit Beneran Pira Uang ibu semalam ilang Padahal uangnya ibu taruh di dompet Uang ibu Uang ibu Uang ibu Uang ibu Uang ibu Uang ibu gak mau kasih duit buat Pira Bilang aja Ibu tuh pelit sama Pira Halo sayang Kakak aku Kakakmu kenapa Di? Kak Mando meninggal Apa? Meninggal? Ya ampun yaudah Di aku kesana sekarang ya Di ya Kenapa Pira? Ya dia tungguin ya Di ya Kenapa Pira? Itu loh Bu Kakaknya Ardi yang dirawat di rumah sakit akhirnya meninggal Inna lillahi wa inna reji'un Ibu tuh duduk kecita ya Dek Udah deh Bu Mumpung Bapak masih hidup Mendingan Ibu tuh urusin Bapak aja sana Gak usah ngurusin hidup orang Udah Fira mau ke rumah Ardi dulu Duh kesiangan nih ke pasar Mudah-mudahan masih pada ada Ih ada dia lagi Males banget ngeladen ini Maju kena mundur kena Denny Haruskah diriku berhenti bersair lagu tentang cinta Anjeli Anjeli Hom tera bere albere na hisa kenti Tere bena ke wajudu merah Katakan salahku padamu Hingga dikau pergi Hingga dikau Hingga dikau Hingga dikau Hingga dikau Nama gue Bopak Castello Gak nyangka banget ya Dih Sampai sekarang aku juga masih belum bisa ikhlas sebenernya Jangan gitu lah Dih Kamu harus ikhlas Assalamualaikum Waalaikumsalam Adam Mohon perhatian semuanya Makam sudah selesai digalir Jadi Almarhumah Amanda Bisa kita bawa dan kita kuburkan Kamu kenal? Ya kenal lah Jumlah aku sempat deket juga sama dia Bahkan rumah kita tuh deket kan Deket di mana maksudnya? Ya gak deket-deket banget sih Tapi sekarang lo yang gak deket kan? Ya gitu deh Oh iya Siangka satu Eh Pak Rati Coba perhatikan Yang duluan datang siapa ya? Eh Pak Rati Bopak Mama Adam Mau kemana? Mau ke pasar ya pasti? Mau ke pasar? Iya mau ke pasar Yaudah mau jek sama saya aja Oh iya Permisi ya Assalamualaikum sekalian ya Maaf Mama Maaf yًek Maaf ya semua inya ya Maaf ya semua iya Duluan ya Maaf ya semua iya Dada Eng Dada Udah siap untuk dibawa Insya Allah siap, Mas Sayang, kayaknya aku gak bisa nemenin kamu ke pemakaman, deh Soalnya aku udah tugas kuliah gitu Oh, yaudah, gak apa-apa Kamu pentingin kuliah kamu dulu, Azia Iya, sayang, maaf ya Astagfirullahaladzim, gue gak hilang Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya, bener, gue Ya, Allah Astagfirullahaladzim Oh, my God Kok bisa hilang, ya? Siapa yang ngambil, sih? Dan harganin banget nih, orang Heran, ya Uang kasih aja sampai diambil Gak berkah tau gak sih orang yang ngambil, tuh Udah, udah, udah Kita harus tenang Hargai suasana berkabung di sini Cewek itu nanyain kamu Cewek? Cewek yang mana? Udah lah, gak usah perang-perang gak tau Aku bener-bener gak tau, kan, ya? Siapa? Adam Sekarang gini, stop dulu deh, stop Sekarang Adam jujur ya Si cewek yang ngeselin itu bilang kalau Adam pernah deket sama dia Terus rumahnya juga deketan Pira? Iya! Dia itu emang temen satu kampung Terus masalahnya di mana? Masalahnya dia bilang dia pernah deket sama kamu Terus tadi dia kayak terpesona gitu liat kamu Keganjenan banget, padahal sampingnya ada pacarnya Bukan, iya Seberapa banyak pun cewek Yang tertarik sama ketampanan aku Aku cuma tertarik sama kecantikan kamu Cuma kamu, kan, iya? Pasti boleh muntah gak sih? Kata-katanya Adam lebay banget Tapi kalau ada yang mau ucapin jadinya romantis banget Rasti, bisa gak sih kalau gue sama Adam lagi romantis-romantiser lo gak usah nimbrung? Siapa suruh ngajakin Rasti terus kalau mau ketemu sama Adam? Rasti yang pengen ikut terus kalau mau ketemu sama Adam Aduh, kenapa ya tangan gue merah-merah? Hasil hari ini nih Punya orang tua gak bisa nyenengin Terpaksa deh, nyari-nyari sendiri Wah, bagus-bagus banget ya Aduh, kok gatel-gatel banget sih? Perasaan kemarin baik-baik aja di tangan gue Suara apaan ya? Ah, bukan apa-apa kali Suara apa sih? Suara apa sih? Aduh Suara apa sih? Suara apa sih? Gak ada apa-apa kok Udah Gak ada apa-apa kok Alah, ganggu gue lagi seneng aja. Mending gue neresin deh cobain baju. Kok buka sendiri sih pintunya? Bangsa umat ternyata pendek juga. Pendek apanya? Ya umurnya, Tee. Seorangnya. Tolong! Eh, besok, besok, besok. Neng Pira, kenapa tidak teriak? Kamu kenapa, Neng? Gak apa-apa, Bang Dawes, Pak Rt. Duduk, duduk, duduk. Tee, Tee. Ajak ngobrol, Tee. Saya bikinin minum dulu. Kamu tenang dulu ya. Iya, Pak. Eh, minum dulu ya. Makasih, Bang. Iya. Beneran gak apa-apa, Neng. Enggak, Bang. Gak apa-apa kok. Tapi dari muka Neng tuh, wucet, belingsatan begitu. Kayak habis ngeliat setan. Gak apa-apa kok, Bang Dawes? Bener nih gak apa-apa. Oh iya, Neng. Nanti kasih tau orang tua kamu ya, kalau Bang Somat meninggal. Hah? Bang Somat yang suka disumbang sama warga kampung sini, Pak Rt? Iya. Neng, gak perlu disebutin juga kali kalau sering disumbangin, mah. Tapi kan emang kenyataannya begitu, Bang. Keluarganya Bang Somat itu kan emang hidupnya bergantung sama warga sini. Iya, iya sih. Kalau Bang Somat yang meninggal nih, uang taziahnya pasti banyak yang minum, Bang. Oh iya, Bang Dawes, Pak Rt, saya pamit duluan ya. Saya mau ngasih ke orang rumah. Seriously? Makasih ya minumnya, Bang. Oh iya, iya, iya. Yaudah, saya duluan ya, Pak. Bang. Mau mau dianterin ya? Gak usah, gak usah, Bang. Gak usah, Bang. Cari kesempatan dan kesempitan. Belah emang gangnya sempit kan? Gimana ya? Nah, ini dia nih. Aduh, kok makin gatel ya? Nah, kok ada mereka lagi sih? Kenapa ketelung mulung? Kalau kemana ya? Sana aja deh. Berhati! 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 Stop! Apa sih, Us? Lu kemana? Uset, buru-buru banget. Luntur tuh niat. Niat awal kan mau ngasih tajian yang paling banyak. Udah, Us. Aku ngasih. Mau aku gagalin semua. Karena perhati gak ada. Udah pulang duluan. Begitu, Wak. Islim ceritanya. Wak. Islim ceritanya. Ya kalau perhati gak ngeliat, Bu, gak dipuji aku. Gini, gini. Gampang. Gua punya ide. Gimana pada saat lu ngasih tajian. Terus, Gua videoin. Pake handphone. Nanti lu kasih dia ke itu, Mama Adam pas. Itu ide bagus banget. Iyestir deh. Aku setuju itu. Lu pas itu mau nampel apa? Mau nampel sih ya? Stek. RT ini namanya persaingan. Biar kita dikuji. Oh iya. Oh iya dia mau. Ayo. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum. Dan dikapankan oleh warga. Tinggal disolatkan dan kuburkan saja. Baik, Bu. Saya akan bantu mengantarkan jenazah Bang Somat ke masjid dan ke pemakaman. Terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Sista. Kamu lihat apa? Enggak kok, Mas. Enggak apa-apa. Masih Mas Adam? Iya, Bu. Mas. Kayaknya akan terjadi sesuatu deh. Apa? Uang Tazia itu. Udah. Gua usah mikir macem-macem. Gak enak kalau kadang-kadang keluarga marhum. Lebih baik kita berdoa. Supaya semuanya baik-baik aja. Iya, Mas. Maaf. Mas Adam siap-siap dulu ya? Iya. BRT, jenazahnya sudah siap ke pemakaman. Mari. Iya, iya, iya. Iya. Ibu-ibu yang mau ikut ke pemakaman, kita bisa berangkat sekarang. Iya, Pak. Ayo, iya. Ayo, iya. Iya, iya. Eh, siapa itu? Eh, siapa itu? Eh, tak jenazah. Iya, iya. Siya Allah, Bu. Uang Tazia di sisanya cuma 3.000. Astagfirullahaladzim. 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 Bener kata kamu, Sista. Maaf ya, Mas. Udah ngomong apa yang Sista pikirin tadi. Jadi beneran kejadian, deh. Udah, udah, udah. Gak apa-apa. Mas Adam gak marah sama kamu. Kamu tahu siapa pelakunya? Sista gak tahu, Mas. Dia pakai kerudung. Terus, dari belakang kelihatannya. Jadi, Sista gak tahu. Kira-kira siapa ya? Kok tega banget sih? Siapa ya? Aduh, gak awet nih kalau ketahuan. Bisa habis gue dipukulin. Mana? Pak RT. Jelas aja mereka larinya cepat. Apalagi aku lebih cepat. Pak RT lari pelan-pelan kayak kura-kura. Di selva juga ngekok. Tetep aja. Gak bisa ngejar dia, kan? Lu bukannya gak ngejar. Dia lebih cepat. Eh, 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 eh. Udah, udah, udah. Pakai gitu, Ayi. Permasalahin. Masalahnya tuh nih, ya. Kita harus nyeselin. Kenapa kita lihat tuh lewat belakangnya doang. Kagak lihat di depan. Kursa dari depan kita tahu anjanya, Pan. Kamu ngapain di situ? Ya, nyari malingnya, Pak. Lu kata gue ganti kulit. Ngapain kamu cari di sana-sana? Eh, kayak pemulung kamu. Ini kita nyari maling. Iya. Emang kuduk. Ini gue cengliak-cengliuk. Ya tapi kan bikin luking-luking begitu, dong. Udah, udah. Yaudahlah, ngapain cepat dari ibu begini. Lihat, kita cari aja. Ntar kuduk jauh lagi. Udah, 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 udah. Ayo. Yaudah. Aduh. Selamat, selamat. Untung aja gue gak ketahuan. Eh, gue Rati. Kurang layar. Iya, Bu Ani. Bu Ani udah? Belum. Baru gak kesana. Biasa ngurus suami dulu. Oh, suaminya gimana, Bu? Udah sembuh? Ya, pasti begitu aja, Bu. Minta doanya ya, Bu ya. Oh, iya dong, Bu. Saya pasti doakan. Semoga suaminya Bu Ani cepat sembuh. Amin. Makasih ya, Bu doanya. Ehm. Tumpah di luas sini? Iya, kebetulan hewat sih. Ya, Bu. Kenapa ada mereka lagi sih? Kemana-mana pasti ada mereka. Ketemu. Berhati. Tidak, Neng. Bisa itu mau ngomong. Ya, lo. Kenapa sih, Pente? Kamu dulu. Dateng-dateng. Nyosor aja. Biar saya ngomong. Eh, Ibu-Ibu. Mau nanya. Ngeliat CW pake kerudung lari-mari gak? Ya, saya juga gak liat dulu. Ada apa ya, Pak? Gini, Ibu. Itu dia maling. Ngambil uang tajia almarhum Bang Soma. Astagfirullahaladzim. Kok bisa ada orang setega itu sih nyuri uang tajia? Itu dia, Mama Adam. Kita harus segera tangkap itu maling. Biar kapok. Ya gak, Bang? Iya. Nyepelein banget sih urusan sama orang meninggal. Apalagi ngambil sesuatu yang bukan haknya. Tuh. Aduh, dosanya gimana itu ya? Yaudah. Ibu-Ibu, maaf ya. Kalau gitu, kita mau nyari lagi. Ya, semoga berhasil ya. Ayo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok saya? Eh. Eh, kamu ikut nyari ya. Saya yang di sini, ya kan? Lupa RT ini kan pengayom rakyat. Harusnya secontoh dong. Kamu. Saya ada pembicaraan bilateral kok. Kamu lebih fresh, lebih sehat. Ibu-Ibu, maaf ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari kan muda. Semoga keluarga kita dijauhkan dari perbuatan gak baik. Seperti orang yang nyuri uang tazia itu, Bu. Saya juga prihatin, Bu. Semoga aja orang itu kenal aja, Bu. Iya. Eh, ada mamanya Adam. Tumben Tante main kesini. Kebetulan lewat. Vira, apa kabar? Makin cantik aja. Dulu sering main ke rumah. Sekarang kok enggak? Sombong, ih. Bukannya sombong, Tante. Lagian kan Adamnya juga udah punya pacar baru. Ya kan? Tangan kamu kenapa, Vira? Enggak kok. Gak apa-apa. Ini cuma kena minyak penggorengan aja semalam. Ini lagi ngelusipin apa sih pagi-pagi? Tadi kita baru dengar. Ada pencuri uang tazia. Dan sekarang orangnya lagi dikejar sama warga. Hah? Curi uang tazia? Iya. Saya juga gak ngerti. Semoga kita dijauhkan ya. Dari hal-hal perbuatan negatif. Seperti mencuri. Karena itu merugikan orang lain. Dan yang terutama. Itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senang banget deh gue hari ini. Wah. Banyak banget hasilnya hari ini. Wah. Ini sih lebih banyak dari buit tazia kakaknya Ardi. Bisa belanja banyak dong gue. Yeay. Banyak banget. Aduh. Kok gatel banget ya? Makin parah sih gak sembuh-sembuh lagi. Aduh sakit. Aduh sakit. Apaan tuh? Gak ada apa-apa kok. Terus, lo tau gak sih? Tadi tuh Adam nelfon gue. Terus katanya kejadian pencurian uang tazia itu terjadi lagi. Oh ya? Seru dong. Seru banget. Terus kata Adam. Pencuriannya sampe dikejar-kejar gitu. Ketanggap. Belum sih. Aduh. Coba ada Rasti disitu ya. Pasti Rasti. Bisa nanggap itu orang. Terus, Ras. Lo tau gak sih? Pencuriannya itu perempuan pake kerudung pula. Astagfirullahaladzim. Berkerudung. Itu pasti aslinya. Enggak tuh. Mana ada cewek berhijab terus jadi maling. Impossible banget. Iya, Ras. Gue sedih banget. Kerudung digunakan untuk berbuat jahat. Padahal kan harusnya kerudung itu digunakan untuk memperbaiki diri kita. Dan mendekatkan diri kita kepada Ong Tuh Subhanahu Wa Ta'ala. Iya kan? Boleh curhat? Lebay. Tapi emang bener sih, Ras. Semenjak gue kenal sama Adam, gue jadi makin sadar tentang pentingnya ilmu agama buat gue. Dan semenjak gue kenal sama Adam, gue jadi tau banyak hal. Termasuk kematian yang bisa dateng kapan aja. Maksudnya apa ya? Lo mau mati? Bukan gitu, Rasti. Tapi kematian itu memang dekat banget sama kita. Dan apabila kematian itu dateng pada kita, terus kita masih dalam keadaan tidak mengenal Allah, terus kita tidak tau ilmu agama Islam, masih banyak berbuat dosa dan kue. Gue gak mau mati dalam keadaan seperti itu, Rasti. You know what? Kayaknya Rasti itu harus lebih dekat deh sama Adam. Jadi hati Rasti bisa lebih tergugah. Dekat gimana ya maksud lo? Ya sering ketemu. Sering jalan bareng, makan bareng, ngedate bareng, terus... Lo mau ngerebut Adam dari gue? Ya kalau lo ikhlas, Rasti gak nolak. Buah, Rasti! Udah lah, Adam buat Rasti aja ya. Siapaan sih, Bu? Genit! Saya marah banget ini. Marah! Saya juga, Pak RT. Apalagi saya. Sebagai RT di kampung sini, saya merasa tercoreng muka saya. Cuma gara-gara gak bisa menangkap maling, bisa meresahkan kampung kita. Tenang, Pak RT. Pokoknya aku punya planning ke depan, aku akan sewa detektif yang paling mahal. Biar bisa nangkep para maling itu dan dijebloskan ke penjara. Saya setuju sama rencana Bang Bo. Kita sewa detektif yang paling hebat, bila perlu detektif luar negeri, biar cepet tertangkep tuh maling. Bersambung! Eh, Bisma! Kok lu bengong sendirian sih? Bukannya ngobrol sama kita-kita? Kenapa lu? Elah, pegul! Lu kayak belinding di peres! Ngapain lu? Diam aja, menunggu sini! Si! Ngomong! Kesambet, lu! Ya, ini sebetulnya ya, saya mau mangap sebetulnya. Maaf! Ya, udah saya tahu siapa yang nyuri uang kajiannya Bang Somat. What? Nih Bira, kena berlari! Neng! Nih Bira! Nih Bira! Woi! Kamu ngapain jam aja disini? Nih Bira! Itu kecel maling itu! Maling yang mana? Itu! Itu maling! Woi! 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 Ilokan! Neng Bira jadi maling! Iya, sebetulnya saya itu punya rasa sama Neng Bira. Jatuh cinta sama Bira. Iya, bang. Makasih ga percaya. Eh, kalo Neng Bira jadi maling. Eh, suka sih suka. Tapi kalo lu nyimpen kejahatannya, bisa jadi teror di kampung kita. Udah, gini aja. Sekarang kita cari tuh si Bira, ya. Kalo didiemin ini bakal berabe. Ayo! Ayo! Setuju! Awas turunan! Ayo! 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 Besar tetep disalahin. Tidak akan bukan paling! O! Oh! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, dia beraksi di dua rumah yang beda, terus berjauhan. Terima kasih. 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 Amin, yang mengambil itu kena azab. Kalau Kak Ardi tahu dari awal Kak Fira yang ngambil, apakah Kak Ardi tetap akan menyumpahinya? Sista, Ardi, cukup. Tidak baik membicarakan orang yang sudah meninggal. Lebih baik sekarang kita berdoa supaya almarhumah Fira diampuni dosa-dosanya dan diterima di sisi Allah SWT. Amin, ya Allah, amin, ya Allah. Amin. Amin, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sayang. Kamu di mana? Kayaknya... Kayaknya aku bakalan bikin kamu kecewa lagi, deh. Kenapa? Begini, Kak Nia, aku dapat ini, apa? Kamu ngomong apa sih? Nggak jelas banget yang jelas dong. Aku dapat orderan darakan lagi, Kak Nia. Jadi kayaknya aku ngebatalin janji sama kamu. Maafin aku, ya. Kenapa? Halo, Kak Nia. Halo, Kak Nia. Terus kerjaannya lebih penting dari gue. Ya iyalah kerjaannya dia lebih penting. Kalau dia dapat pahala, kan lo juga yang bakalan kesipratan. Kalau dia bisa lepin dia. Wah, ada penuh, Bang, nih. Neng? Neng? Mau ngajak, Neng? Ah, yaudah, Neng. Cepetan, Neng. Naik sini, Neng. Aduh, Neng. Ini malam-malam sendirian aja.